Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat datang di channel Uyek Rekor pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial dari blog untuk pintu ya jadi seperti contoh yang pada di layar monitor Anda ini bisa dipanjangkan secara romatis area daun pintunya juga ikut panjang ya hanya satu dipanjangkan maka ya area daun pintu juga ikut panjang dan area luar ya ada tanda dari pintu luar ini juga ikut berubah dan melebat Oke tiba-tiba kira-kira cara pembuatannya simak video tutorial dari video kakau jangan lupa ya subscribe dan apresiasi channel ini agar lebih berkembang lagi enjoy work selamat menyaksikan ya teman-teman semuanya kita mulai saja ya pembuatan tutorial pintu dynamic blognya ini saya buka aplikasi Sketchup dulu Oh ya buka Sketchup AutoCAD teman-teman sorry Oke ya kita hilangkan grade ya di sini dan kita mulai saja ya di sini saya buat rectangle terus tekan add 40,130 milik Oke seperti ini ya terus kita buat co-cad tepat memasukkan pintunya ya oke lalu kita Hai belet Nah ayo tekan J ya kalau da semua menyatu Oke terus kita cu kita geser 120 mm oke lalu kita mirror ya tekan Y oke lalu ini kita kandul oke lalu kita ro ya seperti itu ya Nah setelah ro kita pecah C disini klik pecah titik ini ya lalu kita tekan trim oke ya seperti ini ya temen-temen ya Oke lalu kita buat garis putus-putus di sini Oke berarti ini kita pencet ini dulu Hai order Hai tak pilih Hai ini juga boleh sih tapi Hayden kayaknya bagus itu yang Hayden Hai ini ya oke oke Hai selai hai 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 Hayden dia taruh nilainya 500 Oke kita buat 28 Hai 12 Hai masalah saya cukup Hai kalau kita buat layar lah di sini ya layar hards ya hards ini kita warna abu-abu 48 eh kita buat garisnya 0,0 kek Hai Oke lalu kita buat layar di sini nilainya nilainya 2,9 milik Hai Oke ini kita hajj Hai gini watch Select Mood Kita terus Kita pencet Wipout Tapi kita pencet Layar khat dulu Wipout Oke Oke Lalu kita Wipout frame Wipout frame Kita pencet no Oke Lalu Klik Send to block Oke Terus Kita Straight Wipout nya Kita kan shift 2 mili aja 5 mili aja Oke Kita Stretch Shift Area yang tidak ingin kita select Ya Tekan enter Terus 5 Oke Setelah itu Ini sudah Ini sudah Kita tekan B Block Editor Seti point Select object Oke Kita beri nama Door Oke Nah ini sudah masuk ke Block editor ya Kita pencet Linear Ini Oke Oke Kita ulang lagi Salah teknis Ketik pada ujung Wipout nya Oke Set ya Lalu kita Select Ini ya Select Linear nya Oke Kita select Lalu kita Properties ya Di area Properties Kita pencet Langkah 1 Oke Seperti itu Ya Terus Kemudian Kita Stage Ya Save Tekan ini Ya Klik ini Terus Klik dari kiri atas Kiri kanan bawah Seperti ini Nah Lalu kita Select Select Ya ini select Nah Seperti itu Lalu kemudian Setelah itu Pencet Street lagi Oke Ya Set Klik pada titik ini Nah lalu kita Area sini Ya tekan Oke Oh ya Kita skip dulu ya Kita belum Lupa memasang gagang dari pintu ini Kita pasangkan gagang dulu Oke Kita Perkandung 5 Komar Komar 20 Kita pasang gagangnya dulu Disini Gaya cepat ya Komar Dulu Oke 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 Orang lebih Seperti itu Ya Dalam pintunya 5 Oke Disini 5 Oke Ambil titik tengahnya Oke Tidak kontrol Pilih Point Oke Kita Di 7 F F Enter F R Plus 7 Oke Seperti itu Ini Di 7,5 F Enter 7,5 Enter Oke Seperti itu Kurang lebih Gagangnya Kayak gitulah Kita Mi Mirror Oke Kita lanjut Ya Ini kita Stretch Bukan titik Bersini Set Terus Klik 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 Atas Klik Klik Bawah Seperti ini Oke Lalu kita Select Ini Disini Ini juga Kita Select Ya Enter Lalu kita Klik Disini Double Click Ya Double Click Ya Lalu kita Di Properties Kita Kita Taruh Angel Object Nya Itu 90 Ya Seperti itu Lalu 300 Street Disini 300 CX Scale Sini Sini tekan Ya Tekan Ini Lagi Enter 11 Oke Kita Cek Nah Ini Bisa Dipendekin Juga Bisa Dipanjangin Teman Teman Keren Sehingga Pintu Ini Bisa Dibuat Untuk Pintu Toilet Bisa Dibuat Untuk Pintu Pintu Depan Ya Ntar Kita Buat Yang Double Dora Oke Sekian Video Tutorial Saya Wassalamualaikum Wr. Wb